Nama Iwaka, Elo, serta Tora Sudiro masuk dalam deretan artis yang terjerat kasus narkoba dalam beberapa bulan terakhir. Dan tak berselang lama, pesinetron Rio Revan pun kembali tertangkap menggunakan narkoba jenis sabu. Tak ayal peristiwa ini menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak, terkecuali rekan sesama artis. Sangat prihatin dengan kejadian yang banyak menimpa teman-teman, apalagi baru denger nih Rio Revan kan. Itu kenal juga di Lokai Suti, kaget kan. Terus juga beberapa teman-teman juga, karena jadi prihatin kita harus perang lawan narkoba. Sementara terkait penangguhan penahanan dan permohonan rehabilitasi terhadap Rio Revan, kepolisian belum keluarkan izin. Rehabilitasi mungkin dari pengaturan sudah mengajukan, pasti mereka akan mengajukan upaya untuk rehabilitasi, tapi secara formal, tapi kita belum. Tapi biasanya, kiat-kiat itu akan mereka lakukan kepada kita. Ada masalah yang penting nanti prosedur berjalan seperti biasa, fakta-fakta penyidikan nanti akan ditangkap kepada mereka. Rio Revan sebelumnya ditangkap petugas PJR Laulintas Polda Metro Jaya minggu malam. Di dalam mobil, petugas menemukan alat hisap dan sabu seberat 0,21 gram. Seperti diketahui, Rio juga pernah terlibat kasus narkoba di tahun 2015. Tepatnya di tanggal 8 Januari 2015, ia tertangkap tangan saat bertransaksi narkoba. Dalam kasus ini, Rio difonis 1 tahun 2 bulan penjara. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.